Al-Fatihah Sebagai juru bicara menyampaikan Pertama, untuk kasus OTG hari ini 3 orang penambahan Sehingga jumlah OTG hari ini sebanyak 349 orang Dan selesai pemantauan sebanyak 179 orang Dan yang masih dalam pemantauan sebanyak 167 orang Untuk ODP sendiri, hari ini tidak ada penambahan Yang selesai pengawasan satu orang Yakni jenis kelamin perempuan usia 19 tahun Kecamatan Kadia, pemantauan sejak tanggal 5 Mei Hari ini, tanggal 17 Mei Hasil pemeriksaan dinyatakan negatif COVID Total ODP sampai dengan hari ini sebanyak 137 orang Yang telah selesai pemantauan sebanyak 137 orang Semuanya dinyatakan selesai atau sembuh Dan hari ini untuk ODP selesai pemantauan Sementara untuk PDP, hari ini tidak ada penambahan Namun satu orang dinyatakan selesai perawatan Yakni jenis kelamin perempuan Usia 23 tahun kecamatan Kadia, gejala medis, demam, batuk, sesak, dan nyeri dada Perawatan rumah sakit umum daerah kota kendari sejak tanggal 8 Mei Dan hasil pemeriksaan tanggal 17 Mei dinyatakan negatif COVID Total PDP hari ini tetap sebanyak 47 orang Yang telah selesai pengawasan sebanyak 39 orang Yang masih dalam proses pengawasan sebanyak 8 orang Untuk positif, hari ini terkonfirmasi penambahan positif COVID-19 Satu orang, yakni jenis kelamin laki-laki berusia 18 tahun Kecamatan Abeli Tidak ada keluhan sakit dan gejala medis Riwayat perjalanan keluar daerah Yakni ke Ponorogo, Ngawi, Jawa Timur Penularannya merupakan klaster baru Yakni klaster Ngawi, Ponorogo Hasil pemeriksaan swab tanggal 16 Mei dinyatakan positif Sehingga total jumlah terkonfirmasi sampai dengan hari ini sebanyak 50 orang Kami ulangi, sebanyak 50 orang Yang sembuh 12 orang Yang masih dalam proses perawatan 35 orang Meninggal dunia 3 orang Bapak Ibu yang kami hormati Jadi dengan demikian Maka mari kita Sama-sama menjaga kesehatan Tingkatkan imunitas Tingkatkan kepedulian, kewaspadaan Dan saling mendukung Berdoa bersama Semoga badai pandemi COVID-19 Segera berlalu Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari